Intro Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo telah resmi menurunkan harga lainan tes polimerase chain reaction atau PCR dari sebelumnya Rp520.000 menjadi Rp300.000 Bahkan hasil diagnosa PCR tersebut berlaku 3x24 jam Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin pun sudah mengetahui adanya penurunan tarif layanan tes PCR tersebut namun masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo telah resmi menurunkan harga layanan tes polimerase chain reaction atau PCR dari sebelumnya Rp520.000 menjadi Rp300.000 Bahkan hasil diagnosa PCR tersebut berlaku 3x24 jam Menanggapi permasalahan ini, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahli Riyadi SHMH Wahidita Kuni Prima TV Kemarian Rabu 27 Oktober 2021 memadahkan sudah mengetahui adanya penurunan tarif layanan tes PCR tersebut namun masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat Menurut Mahli Riyadi, pada dasarnya pemerintah kota sudah siap untuk menjalankan perintah dari pemerintah pusat tapi masih menunggu introduksi tertulis yang mendasari adanya kebijakan dari introduksi Presiden tersebut sehingga setiap langkah yang diambil oleh pemerintah kota memiliki dasar nangkuat Kita menunggu lagi surat edaran dari Bapak Presiden Ya kalau secara lisan, ya kita lisan juga bahwa kita akan mengikuti apa yang dikatakan Presiden Nah sekarang tertulisnya kita tunggu Yang mendasari adanya kebijakan di pemerintah kota Banjarmasin berdasarkan ya intuksi atau edaran Bapak Presiden nomor bla 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 Nomornya kita tunggu Berarti masih harga Rp500 Ya masih harga itu karena kita menunggu yang tertulis Mahli Riyadi berharap turunnya tarif layanan tes PCR menjadi Rp300.000 bisa disikapi warga dengan baik Terutama bagi warga yang memiliki keperluan untuk pepergian ke luar kota Terima kasih